Halo warga Youtube, kembali lagi di channel saya Aniana Pura dan pada video kali ini saya akan membahas kembali pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bisa dibilang ya mungkin pertanyaannya penting atau mungkin bisa dibilang tidak penting juga karena memang ini hal kecil yang wajib dijelaskan gitu kan jadi pertanyaan itu simpel banget apakah setelah 1 tahun, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang yang kita cari, kalau memang gak dimonetase apakah semuanya itu akan hilang dan ada lagi yang mengatakan kalau memang channel yang dibuat udah lama itu gak bakal bisa dimonetase lagi so, seperti apa sih sebenernya gitu kan kita lanjut setelah intro yang satu ini oke pada video kali ini saya akan membahas tentang monetase lagi dimana ini adalah sebuah bisa dibilang kayak pertanyaan besar dari teman-teman pemula dimana memang untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu peraturannya dicapai dalam satu tahun so, disitu Youtube memberikan penjelasan kalau dalam satu tahun teman-teman belum mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang disitu gak ada penjelasannya bakal hangus atau enggak tapi yang sebenarnya adalah ketika teman-teman memonetase channel berapapun umur channel teman-teman gak harus di bawah satu tahun jadi misalkan sekarang tahun 2022 di bulan Februari teman-teman dulu bikin channel di 2018 itu gak akan jadi masalah dimonetase sekarang walaupun baru sekarang diaktifkan gitu kan jadi yang dihitung adalah selama satu tahun terakhir 12 bulan terakhir nah pertanyaan muncul lagi gitu kan tapi selama 12 bulan misalkan kita gak bisa cuma dapetnya 800 subscriber dan jam tayangnya cuma 3800 itu kan kurang 200 jam lagi apakah semuanya akan hilang? jawabannya adalah enggak jadi secara simpelnya jadi misalkan sekarang atau tahun lalu misalkan saya mulai aktif misalkan di Januari 2021 gitu kan di tanggal 1 Januari 2021 dan sampai berarti 12 bulan di 1 Januari 2022 mungkin di 1 Januari 2021 tanggal 1 ya 1 Januari 2021 sampai 1 Januari 2022 total teman-teman mendapatkan jam tayang itu sekitar 3.000 jam tayang jadi setelah tanggal 2 Januari 2021 apakah hilang gitu kan? 2 Januari 2022 apakah hilang? jawabannya adalah enggak yang berkurang adalah di tanggal tersebut di tahun lalu misalkan tahun lalu di tanggal 1 mendapatkan 1 hari itu mendapatkan 200 jam kemudian tanggal 1 di tahun sekarang yang hilang hanya 200 jamnya saja begitu pun besok di tanggal 2 yang hilang adalah tanggal 2 di tahun sebelumnya atau tahun 2021 jadi bertahap enggak semuanya langsung hilang seperti itu jadi misalkan di bulan Januari teman-teman mendapatkan total secara keseluruhan adalah 500 jam kemudian yang hilang di Januari 2022 adalah yang di Januari saja yaitu 200 jam tersebut jadi enggak semuanya hilang jadi ini adalah pemahaman yang bisa dibilang 12 bulan terakhir jadi maksud Youtube itu adalah yang dihitung adalah 12 bulan terakhir berapapun akumulasinya misalkan 4.000 jam yaitu 4.000 jam yang 12 bulan terakhir perbeda dengan misalkan teman-teman sudah dimonetize ya jam tayang enggak akan dihitung lagi seperti itu jadi ada juga yang menanyakan apakah umur channel yang lebih dari 2 tahun 3 tahun masih bisa dipakai itu masih bisa dipakai karena yang dihitung sekali lagi adalah 12 bulan terakhir so disini adalah jam tayangnya bukan subscriber kalau subscriber sampai kapanpun itu masih bisa digunakan enggak ada expiry-nya apalagi ya mungkin banyak sih yang teman-teman punya 2.000 subscriber gitu kan tapi channelnya dibikin 3-4 tahun yang lalu mereka takut pakai karena nanti enggak lolos monetize so itu enggak ada hubungannya sama sekali jadi hitungannya ada 12 bulan terakhir untuk jam tayang atau watch time-nya jadi teman-teman berapapun umur channel teman-teman yang dihitung adalah jam tayang terakhirnya seperti itu oke mungkin sekian video saya kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan mengerti tentang 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang aturan dari youtube so jika ada penanyaan seperti biasa tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like, comment, and subscribe thanks for watching see you sub indo by broth3rmax